Intro Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys Kembali lagi dengan The Silmarada disini Sekarang itu malam minggu Malam minggu Kak keluar, dirumah doang Udah tau kan? Berarti aku jomblo Kali aja ada follower Eh follower Ya subscriber dari kalian itu yang Cewek yang cantik gitu kan ya Yang mau kenalan Itu kan boleh ya Lumayan kan? Jadi makanya gitu Ini balik ke kamarku lagi Karena emang Malam-malam Gak ke ruangan reptil Lagi males Karena banyak nyamuknya Jadi di kamar aja aku Ini aku dapet kiriman Tuh Ini kiriman dari temen aku Venom Jelas kan berbisa Orangnya hijau Terus ada batang-batangnya nih Ini kirimannya kayak gini nih Langsung dikirim sama dia Gak pake Unboxing-unboxingan Alah Jadi sementara ini Kayaknya aku taruh di tempat ini doang deh Karena emang masih kecil Biar memudahkan Kalau waktunya feeding gitu ya Atau aku bersihinnya Aku taruh keks Aku taruh maras Kita rapat terusin dulu Kalau dia udah akan gede dikit Baru aku pindah Nah daripada banyak pacot Mending kalian langsung liat ularnya Ularnya itu ada disini Yuk Nah ini adalah terima resursus Albulabris Tapi setelah tak pikir-pikir ya Ini kok kayaknya kandangnya Emang bener-bener kecil banget gitu Kayaknya emang bener-bener perlu Di-rehouse deh ular ini Oh iya Asal kalian tau Ini merupakan salah satu request Dari subscriber Dimana dia ingin ngebahas Tentang Albulabris Sebenernya aku punya Albulabris gede Tapi karena Mati Baru kemarin-kemarin aku kehilangan Banyak kehilangan ular Banyak ularku yang mati Karena Cuaca di Surabaya lagi ekstrim Sehingga ularku gak kuat Padahal udah di spray bolak-balik ya Kandangnya Ini ularnya Albulabris ini bukan insularis ya Kalian bisa liat matanya kuning Kuning ke hijau-hijauan Ya kayak gitu lah Aku gak ada flash Gak ada Gak ada apa sih Lampu Buat nampahin keterangan Karena lampu aku rusak Jadi aku bikin video apa adanya Oh iya Sedikit info buat kalian Trimeris UlarbolaBris itu Nama lainnya adalah White Lipid Viper Dimana dia bisa disilakan Dengan mulutnya yang putih Terpurnang Ini gak keliatan putih banget ya Itu kayak gitu lah Terpurnang Lalu digigit Lancaik Tetep harus safety ya Ini asal dari Asia Tenggara Kalau di pulau Jawa Biasanya ditemukan di Jawa Barat sih ya Kalau di Jawa Timur tuh Biasanya insularis Daerah ke timur-timuran Kesana insularis ya Kalau Jawa Barat Albulabris Meskipun Temen aku ada yang pernah Dapat di Mojokerto dulu Albulabris ya Bukan insularis Albulabris Di Mojokerto Dia dapat Albulabris Ya gak tau lagi lah kan ya Terus apa ya Terus ini tuh Dulu Dulu Waktu aku tahun 2009 lah Itu Aku sempet debat sama temen aku Ini namanya Namanya ganti jadi Cryptolithrops Insularis Eh insularis Albulabris bro Bukan Bukan Trimeresurus lagi Gitu Aku tetep bersikupu Bahwa ini adalah Trimeresurus Dan akhirnya pada tahun 2004 2004 itu ya Sebenernya tuh nama Cryptolithrops tuh udah diterapkan Sama ya ilmuwan dan lain-lain Ya taksonom dan lain-lain Terus akhirnya balik Namanya jadi Trimeresurus lagi Pada tahun 2011 Ya pokoknya gitu Aku gak faham tentang Taksonom dan lain-lain Bukan gak faham Yang gak begitu Gak begitu mengikuti Terus Makanannya Ular ini apa bang Nah kalau masih segini Masih ukuran Ini bukan baby loh ya Ini udah juvenile Sebenernya baby up lah Segini tuh biasanya makannya Kalau gak pikis Ya karena kecil Cicak gitu Atau kadal kecil lain Atau kodok Biasanya Kalau mencet Ini belum masuk Sih ukuran segini Jadi aku Bandingin sama Ini alat kedokteran Alat kedokteran gigi Karena aku kuliah juga Ya Ini merupakan Apa sih Artery claim Berbandingan ini sama tanganku Tuh Berarti tuh segitu Nah ini sorry ya Kameranya agak buram Karena Ya ini udah malam hari Dan kameraku Yang biasa buat Bikin video Lagi Di service Karena rusak Terus ini Tipe racunnya apa bang Nah setau aku Tipe racunnya adalah Hemotoxin dan Sitotoxin Karena aku dulu pernah Kegigit sama ular ini Bodohnya aku dulu Waktunya saya masuk Ke free handle Ular ini Jadi aku kegigit Jadi buat kalian Jangan coba Coba buat Handle Secara langsung Ular ini Lebih baik Ya Pake hook Atau pake Grab stick Gitu kan ya Lebih aman Mengurangi resiko Tergigit Jangan pake aku Jangan kira aku Seperti Seperti Orang kubluk lah Ya sorry Kameranya agak Goyang-goyang Terus ini Rekomen gak bang Buat Keeper Venom Nyubi-nyubi Ini rekomend bro Ini salah satu Termasuk Ular dari Genus Trimerus Terus yang karakternya Kalem Dibandingkan Saudara-saudaranya Kayak Insularis Atau Purpur Emaculatus Yang Usil banget Karakternya Ini Albulabris tuh Jujur kalem banget Ngapain Ularnya Di kamar aku Teras kebingungan Terus Apa ya Harganya juga Murah sih Dibandingin Venom-venom yang lain Dibandingin Misalnya Kalian beli Trimeresurus Subanula Eh Trimeresurus Tropidola Terimu Subanula Tus Atau Wekler Atau Insul yang Dari daerah Wetar Atau yang Blue Insul Itu Ya kayak gitu lah Ini ular ini murah kok Kisaran 200 ribu ke bawah lah Gitu Juga makannya gampang Simple Kalian bisa cari dimana-mana Nah pokoknya gitu Kita kembali ke Kamera Awal Yuk Kalian udah liat ularnya kan Kayak apa Kalau kalian suka sama video aku Kalian harus like video ini Kalau kalian suka banget sama video aku Kalian harus subscribe channel The Siluman Rider Oh iya Karena jumlah subscriberku udah hampir sama kayak jumlah followersku di Instagram Kalian bisa follow Instagramku Instagram pribadiku Disini Disini nih Oh Terus kalau misalnya Kalian belum tanya-tanya tentang reptil Tentang ya Sharing atau mau gimana Kalian bisa follow juga yang disini 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 Nah apa ya gitu Iya Aku bilang ya Apa namanya Di Instagram pribadiku Gak bakal ngebales pertanyaan Seputar reptil Atau yang lain Seputar tentang Youtube Dan lain-lain lah Pokoknya kayak gitu Kalau di Instagramku yang satunya Yang deadlava reptil Itu pasti aku bakal ngebales pertanyaan kalian Kalau di Instagram pribadi Aku bales lah Ya seenggainya kalian follow Lumayan kan gitu Nambah temen Jadi apa kayak gitu Siluman Rider Sign out Boom